Maka ini, calon pemimpin IMM ke depan, kalau dia merasa keburunan Adam, kalau dia merasa keburunan manusia, maka calon pemimpinan IMM ke depan harus memiliki nyawa, harus punya keberanian untuk memperjuangkan kebenaran. Tidak cukup sampai di situ teman-teman saya, karena manusia ingin diangkat, Adam ingin diangkat menjadi khalifah, menjadi pemimpin, karena Adam lah satu-satunya maka yang mau menjadi manamanan IMM, maka Adam pula dalam kemungkinan, karena ia akan diamanahkan untuk menjadi pemimpin, syarat untuk menjadi pemimpin, menurut Al-Quran Surah Insuh, harus alimun wahrabi zuni, harus alimun. Yang telah itu, tidak ada kepemimpinan tanpa visi kepemimpinan, dan tidak ada visi kepemimpinan tanpa kekasan sah, kekasan telah itu. Maka karena Adam ingin mengulolah bumi, Adam diajarkan, wa'allamah adamal asma'atullaha, Allah ingin memberikan ilmi kepada Adam. Maka syarat pimpinan IMM ke depan juga, teman-teman sekalian, harus punya visi kepemimpinan. Stipulasi sementara tua, karena syarat pimpinan itu harus alimun. Tidak cukup sampai di situ, tidak cukup sampai di situ, segera-segera sekalian. Adam karena ingin memimpin, memulolah bumi, mensejahterahkan, dan memakmurkan ingin. Tidak cukup hanya diberikan wa'allamah adam, diberikan ilmi. Tapi Adam juga harus diberikan pengalaman. Harus diberikan pengalaman. Maka pimpinan IMM ke depan juga harus jelas track record itu. Harus jelas masa lalunya. Harus jelas masa lalu. Harus jelas prestasi yang telah dia buat dikatan kesusahaan kembali. Dan harus jelas visinya ke depan. Yang paling penting. Adam, karena ini diantap di depan ini, Maka Adam lalu ingin ditunjukkan setumpuk pengalaman. Apa pengalaman yang diberikan? Ia diajak untuk. Misalnya DPR, kalau keluar negeri, apa? Studi banding. Maka Adam pun diajak untuk studi banding. Saya minta maaf, karena bahasannya terang. Diajak untuk studi banding. Diajak studi banding, teman-teman. Dia diajak untuk studi banding ke alam surga. Dia dibawa ke surga. Karena dia mau meminti, dia mau memakmurkan bumi. Tidak boleh tidak. Dia harus diberikan pengalaman. Wahai Adam, aku ajak kau ke surga. Agar ingin kau berikan suasana surga. Bahwa di surga tidak ada pendukungan. Di surga tidak ada pengkhianatan. Di surga tidak ada pengkhianatan. Di surga tidak ada pengkhianatan. Tidak ada pengkhianatan. Tidak ada pengkhianatan. Surga itu. Surga itu dipenuhi dengan kedamaian. Surga itu dipenuhi dengan sulit caritas. Surga itu dipenuhi dengan kasih sayang. Surga itu dipenuhi. Untuk apa itu Teman-teman saya akan padam Pada saat mematikan sebuah Karena ia akan dikirim untuk Memintim dunia ini Ia akan dikirim untuk mengelola dunia ini Agar pada saat ia dikirim ke dunia Ia bisa mencipta Bayang 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 Bisa mencipta bayang bayang Saya berusaha Menyampaikan kepada kalian Mari kita Kalau kita beri IMM Secara organisasi Saya sering menyampaikan bahwa IMM itu bukan sekedar Organisasi NG Sama seperti ANG Tapi IMM adalah wadah kita Untuk melaksanakan Amanah yang pernah ditawarkan Kepada bumi Untuk melaksanakan Dan menjawab Kekalifahan kita Maka mari kita beri IMM Mari kita bingkai IMM kita Kita beri IMM Langkah-langkah Untuk melaksanakan Kerja-kerja Kekalifahan Apa itu kerja-kerja Kekalifahan Kerja-kerja Kekalifahan Sudara-sudara sekatian Adalah kerja-kerja Sama seperti yang saya sampaikan Kita ingin melahirkan Kita ingin mewujudkan Kita ingin menghadirkan Hadirnya Bayang bayang Ada kemiskinan Ada kemiskinan Ada kemiskinan Maka selama Kemiskinan itu Menyertai perjalanan kehidupan manusia Maka tugas dia Tugas dia Ada kezaliman di dalam Selama kezaliman itu Menyertai kehidupan manusia Maka selama IMM harus menjadi Gampang Menjadi kapal Nabi Nuh Untuk menghempaskan Semua Kehubungan Karena ini Saya kira itu Masih banyak Sesungguhnya Jika kita Ini mencoba Membaikkan Makanya Saya sangat Teriris Hati saya Pada saat Salah seorang Adiknya Yang menembaikan Kerman Allah SWT Dan kemudian Dia lupa Dia balik Ada kerman Allah Yang bersama Mari kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih